Hai nah ini bis sekarang udah sampai di simpang yang kekiri ini kesesetan yang kekanan itu ke tol arah ke bandara dan ke Nusa 2 terus lurus kita arah kesanur situasi juga enggak begitu itu rame juga disini normalnya ini lumayan macet jam-jam 2 an ini dan ini sekarang ya seperti ini sepi nah ini sekarang beliau udah sampai di simpang kiri itu ke arah ke Denpasar terus nah ke musim lagung terus kalau ke kanan itu ke ke pantai Sindu masih punya nya Sanur sih cuman yang ke Sindunya Nah kalau mau yang kesanur itu di depan lagi di perempatan di depan itu baru ke pantai Sanur di sini juga sepian nah di depan ini kita udah sampai di persimpangan kalau yang ke kiri kanan itu ke pantai Sanur ke kanan itu ke pantai Sanur nah lulus kita ke arah Gianyar ada ke Gianyar ke Gatsubu Timur terus ke Pede Bagus Manter juga nah di depan ini udah kalian bisa ambil lurus kalian juga bisa ambil kanan kalau kanan ini lewat Inde Bagus Mantero kalau lurus itu lewat Gianyar lewat belah batu ini lebih suka ambil lewat jenisnya karena jalannya lancar nah ini kita udah masuk di Jalan Inde Bagus Mantero dan suasana juga agak sepi nah ini dari Inde Bagus Mantero ini kita bisa lihat suasana pantai itu pantai Sanur wah seru yang nah ini di depan udah ada perempatan lagi jadi kalau kekiri itu kita tembus di Sukawati ke kanan itu pantai Purnama dan terus kita ke Gianyar ke Gianyar terus ke Kelungkung dan telurus perbaikan jembatan jadi kita nggak bisa lewat di ruas di sisi kiri jadi sekarang kita dari jalan ini tadinya yang ini satu arah itu lagi ditutup nah ini kita lewat sini disini kita belok kiri ini udah langsung tembus Gianyar pantai Sabah itu ke kanan terus ke Pelungkung kita ke kiri disini tuh suasananya lumayan asyik sih jadi masih ada sawah-sawah gitu disini ntar di depan di depan dilihatin dan ada hospital juga ada rumah sakit kasih ibu disini padahal ini jalan masih banyak sawahnya daerah ini nah ini masih sawah semua kebun tapi ada rumah sakit yang dikasih ibu disini tapi disini udah sekarang udah banyak perumahan juga ya udah menjadi daerah maju lah karena banyak perumahan banyak BTN juga disini terus juga banyak villa juga sih disini nah terus juga disini ada ini ada Krishna Bali souvenir center nah ini ada desa wisata Belang Singa ada ada waterfall juga ada di tukat juga nah suasananya disini tuh kayak gini jalannya agak kecil sih ya jadi ya harus hati-hati terus masih banyak kebun-kebun gitu lahan-lahan kosong ada yang di fungsiin cocok tonobat untuk bercocok tonobat di jagung ada juga yang dibiarin di sini asik banget suasananya sejuk nah ini di sebelah kanan ini kayak ada tuking gitu ya tukingnya lumayan curang kita udah sampai di jalan raya drojan belabat nah ini di depan ada perempatan kalau ke kanan itu ke kota gianyar jadi alun-alun gianyar itu di kanan nah ini kita udah sampai di simpang lagi ke kiri kita ke kubut tanpa siring nah ini kita udah sampai di simpang lagi ke kiri kita ke kubut tanpa siring kalau ke kanan kita ke gajar jadi kita ambil ke kiri nah ini di depan kalau ke kiri itu kita ke gua gejah ini gua gejah udah dekat banget terus juga ke hubung nah beli ambil yang burus karena beli mau ke tampak sering nah ini kita udah sampai di bejeng ini kalau sore-sore gitu ini itu rame banget karena di depan ini itu ada pasar senggol pasar senggol bejeng nah ini yang jualan rata-rata orang dari tasik malaya jawa barang sampai sekarang masih tutup ya karena covid-19 biasanya jam 4 itu udah mulai rame urucuan nah daerah ini daerah rame banget nah ini kita udah mau sampai di tempat sering nah ini sekarang kita udah sampai di jalan raya tampak sering dan ini kita sampai di sini jam 3 sore dan suasana juga di sini tampak sepi cuma gak tau di depan nah di depan ini kita udah sampai di pasar pasar pejeng tampak sering ini kalau ke kanan itu kita ke campuan kalau ke kiri itu ke perumahan penduduk ini kita lurus kita arah ke istana presiden kita arah ke tirtempul dan bisa juga kita arah ke kintamani dan ke sengaraja juga nah ini juga banyak toko-toko itu udah pada tutup juga disini nah ini kanan kiri ini toko semua itu udah pada tutup beberapa ada yang buka ada toko ada tempat makan warung toko handphone apotek buka minimarket tapi ya agak sepi sih ya nah ini di depan ini udah istana presiden Soekarno dan kampungnya orang tuobli itu dekat banget disini nah ini terus ini ke istana tampak sering istana presiden Soekarno ini kita ke kanan nah ke kanan ini kita turun arah ke Tirtempul dan juga bisa arah ke Singaraja Gintamani nah ini di bawah ini ada jalan turun nah ini mengening ini dia ada di vlog sebelumnya ada review mengening ini jadi tempat pemandian umum dan tempat melukat juga dan di bawah ini biasanya kalau galungan guningan itu ada pasar dadakan jadi rame banget nah warung babi guling panarya itu ada di Tirtempul nah ini kita udah mau sampai nah sekarang kita lihat warung babi guling panarya nah ini di depan ini udah warung babi guling panarya nah ini di sebelah kiri nah ini ya nah ini dia warung babi guling panarya ya tutup cuy warung babi guling panarya nah itu tempat makannya ada di lantai atas asik ya nah jadi kalau kalian mau kesini itu kalian bisa parkir di sana nah ini di bawah ini ini udah Tirtempul kalian bisa parkir di Tirtempul di bawah sana nah itu tempat parkirnya ke Tirtempul tempat melukat terus yang di sana juga ada itu tempat parkir juga jadi kalian bisa parkir di sana dan kalian bisa masuk ke warung babi guling panarya ini nah disini bukan cuman babi guling aja ada tapi ada juga western foodnya terus ada berbagai macam cocktail juga bisa kalian dapetin disini terus ada spaghetti juga dan masih banyak lagi nah ini biasanya anak-anak muda pada nongkrong disini kalau sorry-sorry nah duduk-duduk disini dan rame banget disini dan suasananya juga asik nah itu juga ada tukat disana itu jembatan nah itu tukat pokoknya kalau kalian datang ke Tirtempul tampak siring untuk melukat ataupun jalan-jalan kalian bisa cobain satu tempat makan yang kece abis ini dan suasananya juga asik ya instagramnya bau banget suasananya jadi kalian bisa take picture disini dan seru banget deh pokoknya nah ini Tirtempul nah sekarang kita lihat Tirtempul apakah sudah buka atau masih tutup ternyata Tirtempul hingga saat ini masih tutup jadi belum bisa masuk ke Tirtempul nah sekian dulu video kali ini semoga kita bisa balik normal lagi ya dan bersahabat dengan covid-19 karena hingga saat ini masih belum ditemukan untuk vaksinnya itu sendiri thank you for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax